Kita mulai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemisah dua perempuan yang diduga pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus kawin kontrak ditangkap saat reskrim Polres Cianjur. Ada enam orang korban asal Cianjur yang berhasil diselamatkan oleh polisi. Mereka dijual oleh pelaku dengan harga mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah terhadap pria hidung belang asal negara Timur Tengah. Penangkapan terhadap dua terduga pelaku ini berawal adanya laporan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di kawasan puncak Cianjur dengan modus praktik prostitusi kawin kontrak yang dilakukan oleh kedua perempuan berinisial RN dan LR. Kedua pelaku ini memiliki peran masing-masing, yakni LR diduga berperan sebagai mucikari yang menawarkan para korbannya kepada pria asal Timur Tengah dengan tarif mulai puluhan juta hingga seratus juta rupiah. Sedangkan RN bertugas mencari gadis asal Cianjur untuk dijajakan pada pria hidung belang dari warga negara asing. Praktik prostitusi dengan modus kawin kontrak tersebut sudah dijalankan oleh kedua pelaku sejak tahun 2019. Kedua pelaku juga menyiapkan penghulu saksi dan wali nikah palsu. Sementara menurut kaset reskrim Pores Cianjur, kedua tersangka perempuan tersebut sudah dilakukan penahanan dan sedang dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penelusuran polisi, ada enam orang yang menjadi korban TPPO yang dilakukan oleh kedua tersangka. Seluruh korban merupakan warga Cianjur, bahkan ada yang masih di bawah umur. 8 penahanan di rutan Cianjur dan proses penyelidikannya tetap berjalan, insya Allah nanti minggu depan berkasnya akan kita kirimkan ke kejahatan. Dan ini untuk saat ini yang berat-atah monitor enam orang. Itu modusnya seperti apa kemana? Jadi modusnya memang kedua tersangka ini memiliki peran berbeda. Satu mencari korban, itu cewek-cewek yang mau diperjual belikan, kemudian yang satu lagi mencari pelanggan. Dari modus kedua pelaku, polisi juga menyebut bahwa para korban mengaku merasa dijebak oleh kedua pelaku karena korban dibawa ke suatu tempat. Di tempat tersebut sudah ada penghulu, wali, dan saksi palsu yang sudah disiapkan oleh kedua pelaku. Korban pun tidak bisa berkutik dan mengikuti proses kawin kontrak tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Bahkan korban juga merasa dikekang oleh pria yang telah membelinya, sehingga beberapa korban pun melapor ke pihak kepolisian. Pada korban dijual dengan tarif puluhan juta rupiah hingga 100 juta rupiah per orangnya. Sedangkan kedua pelaku mendapatkan keuntungan 50% dari harga tersebut.